Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok N akan memperkenalkan diri yang pertama yaitu saya sendiri Jordi Setiawan yang kedua ada Helmi Fawes Fijeratullah yang ketiga ada Uti Elsa Ammarafidan nah disini kami membuat sensor berbasis IoT yang bernamakan Infernox nah ini adalah siklus engineering dari Infernox yang pertama yaitu ada Empathize yang kedua ada Define yang ketiga ada Ideat yang keempat ada Prototype dan yang kelima ada Test nah di Empathize itu seringnya terjadi kebakaran di tempat tertentu yang mengakibat kerugian yang sangat besar yang kedua itu ada Define nah di Define itu kurangnya informasi yang diterima oleh seorang pemadam kebakaran yang akan mengakibatkan proses penanganan kebakaran dengan lambat yang ketiga ada Ideat nah Ideat adalah menciptakan alat yang bernama Infernox agar memudahkan pemadam kebakaran mendeteksi kebakaran tersebut yang keempat ada Prototype nah Prototype ini terdapat di slide keempat dan juga slide ketujuh yang kelima ada Test Test juga terdapat di slide keenam selanjutnya Model 3D Model 3D ini akan disampaikan oleh UTS UTS Kepada UTS dipersilahkan ini untuk model 3D dari alat yang kami buat ini untuk tampak depan tampak depan dapat dilihat alat ini memiliki tinggi 13 cm kemudian untuk tampak samping dapat dilihat tampak samping alat ini memiliki tinggi bagian atas 3 cm kemudian bantalan 4 cm jarak bantalan dan perekat 1 cm dan pada bagian perekat memiliki tebal 5 cm kemudian dapat dilihat pada bagian atas pada bagian atas dapat dilihat memiliki bagian tengahnya 6 cm kemudian jarak lekupan ke ujung alat adalah 7 cm dan kemudian perekatnya memiliki diametri yang lebih besar 1 cm dari alat kemudian tampak bawah tampak bawah dapat dilihat alat ini memiliki diameter 22 cm dan kami telah menyediakan video review alat 3 dimensi ini ini adalah review model 3D yang kami buat untuk menampilkan isi dalam alat dan bagian-bagiannya secara detail silahkan disimak video berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan model 3D dari masyarakat kami secara rinci untuk asyarakatnya kita bisa dilihat seperti ini untuk bagian pengukurannya untuk diameter yang sendiri kami menggunakan 22 cm dan untuk tinggi keseluruhannya banyak 13 cm selanjutnya untuk detail kecilnya pada ukur tinggi ukurannya dari sini sampai sini sebanyak 3 cm untuk lubangnya sebanyak 1 cm selanjutnya untuk bagian bawahnya 4 cm selanjutnya pada bagian tengahnya 1 cm dan untuk keseluruhan lubangnya sebanyak 5 cm selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagiannya bagian pertama kita bisa lihat disini terdapat sebuah persegi hal ini berguna sebagai tombol on off lalu terdapat lingkaran lingkaran ini berfungsi sebagai tempat untuk penyaringan asap agar kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam berfungsi dengan baik selanjutnya untuk 4 lubang ini 4 lubang ini berfungsi sebagai tempat penyaringan asap agar sensor asap dapat mendeteksi terjadinya kebakaran selanjutnya untuk bagian dalamnya saya bisa lihat seperti ini di lanjut pada bagian kedua kita bisa melihat terdapat sebuah lubang berbentuk lingkaran lubang ini berfungsi sebagai penghubung antara bagian dua dan bagian pertama bagian kedua ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sistemnya untuk bagian bawahnya kita bisa lihat disini terdapat persegi panjang dan lingkaran untuk persegi panjang ini sebagai tempat penyimpanan energi atau baterainya dan untuk lingkaran ini berfungsi sebagai penyatu atau penghubung antara bagian dua dan bagian tiga ini untuk bagian tiga ini kita bisa lihat disini terdapat lima lingkaran untuk empat lingkaran kecil ini berfungsi sebagai perekatnya atau tempat untuk paku agar bagian tiga ini dapat dicampilkan di bagian dinding atau atap dan untuk bagian kedua ini sebagai penghubung antara bagian tiga dan protet hasil dari ini Sepertinya itu saja penjelasan dari saya kurang lebihnya mau dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, tadi itu review model 3D Infernox atau alat yang saya buat ini selanjutnya bagian diagram block system yang akan dijelaskan oleh Helmy kepada Helmy saya persilahkan selanjutnya untuk diagram blocknya atau untuk cara kerjanya kita bisa lihat disini bentuknya seperti ini dan untuk cara kerjanya itu karena kita menggunakan tiga sensor yaitu sensor suhu sensor asap dan sensor api dan untuk cara kerjanya yaitu sensor tersebut akan memproses data dan data ini akan diproses kembali apabila benar terjadi suatu kebakaran jika benar terjadi suatu kebakaran maka data dari sensor ini akan dikirim lagi ke orang pemadam kebakaran dan mereka akan memperingatkan bahwa terjadi kebakaran di tempat tersebut namun jika tidak terjadi kebakaran maka proses data tersebut akan terulang kembali ke sensor dan sensor akan memproses data tersebut secara berulang agar mereka mendapatkan hasil yang benar selanjutnya untuk model simulasinya kita bisa lihat seperti ini pertama untuk energinya yaitu baterai ini dilanjut dengan suhu sensor suhunya ini jika benar terjadi suhu yang tidak stabil maka lampu merah ini akan menyala dilanjut dengan sensor asap jika sensor asap ini menerima data bahwa terjadi ada terjadi asap maka lampu hijau ini akan menyala juga sama dengan sensor api ini yang warna merah sensor api ini akan memberikan data jika terjadi api dan data tersebut akan dikumpulkan di dalam Arduino dan jika benar terjadi kebakaran maka data tersebut akan dikirim ke seorang pemadam kebakaran melalui internet connection atau wifi itu saja dari saya selanjut saya kembalikan ke moderator terima kasih kepada UT LCA Ammar Rafidan dan juga Helmi Fafas Pijaratullah yang telah menyampaikan model 3D diagram log dan juga simulasi elektronis nah demikian hasil presentasi kami jika ada kekurangan kami mohon maaf lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati